Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Ocid85 Pada video kali ini Saya akan Menjawab Satu Pertanyaan dari seorang Yang Ingin dibuatkan Bagaimana cara Membuat agar dinamo Mesin jahit ini bisa berputar Ke kiri dan ke kanan Jadi yang pertama kita lakukan Yaitu kita bongkar dulu Kita bongkar dulu semua Kita copot Setelah bau tercopot semua Kita lepas Ini kita lepas Dengan cara seperti ini Pelan-pelan saja Dan juga Ini Sikat arang ya Atau karbon berasnya kita lepas juga Setelah ini terlepas bagian belakang Kita copot juga Semuanya Termasuk ini stator Statornya ini kita lepas Statornya kita lepas Jadi nanti kita Lihat Untuk mempermudah Pekerjaan Jadi cukup dengan Mencongkel bagian Current dari stator Kita congkel seperti ini Sama Pelan-pelan saja Rotornya kita lepas juga Pelan-pelan 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 Ini seperti ini Statornya Ini setelah stator kita lepas Yang nantinya kita akan Akali Yaitu Di sini Dan di sini Kita lepas dulu Soleranya Yang ada di sini Sisi satunya kita lepas juga Oke Kita siapkan Dua pasang kabel Bebas sebetulnya Tapi diusahakan yang Tidak terlalu besar ya Kecil saja Soalnya nanti kan masuknya ke sini Sama kabel ini Ini kalau kabelnya gede ya Khawatirnya sih gak muat Jadi yang pertama kita akan menyambung Kita anggap saja Untuk Sisi yang Ini ada dua sisi ya Sisi simbol nanti Ini S1 Ini C1 Ini S2 Ini C2 Untuk S1 dan C1 Kita sambung Sudah kita sambung Sekarang untuk Sisi yang satunya lagi Hati-hati ya Guys Khawatir ini kabelnya nanti Kabel yang di spool ini Takutnya putus Jadi kita Harus hati-hati Sudah kita Solder Jadi Sudah seperti ini Oke Sudah Bisa dipahami Jadi sebelum dipasang Kita rapikan dulu kabelnya Nakutnya nanti Tarik-tarik putus Bisa kita gunakan Ini Kabel tis Kabel tis atau apa Tali Atau benang Jangan kawat aja Jadi posisinya Jangan nol ya Nanti dia Mentok ke itu Oke Setelah ini Kita masuk Pasang lagi Jadi setelah Tadi saya coba pasang Yang ternyata kabel yang Sebelumnya itu terlalu besar Jadi gak muat Agak susah Jadi saya ganti dengan kabel yang Agak kecil Tapi cara penyolderannya sama dengan Kabel yang tadi Ini cukup kecil Tapi diusahakan Isolasinya bagus Jadi kita buat serapi dan Seaman mungkin Seperti ini kabelnya Yang saya sudah ganti Kita akan coba Masukkan Mudah-mudahan ini Bisa Kita masukkan Ke Ini Satu persatu Jadi sebelum Kita Masukkan ini Agar kita tidak lupa Jadi salah satu Yang tadi kita bilang C1 Atau S1 Atau C2 Atau S2 Kita berikan tanda dulu Jadi saya menanda Berikan tanda Karena saya menggunakan kabelnya ini Sama warnanya Untuk S1 C1 Dan S2 C2 Jadi untuk Salah satu S1 Atau C1 Kita kasih tanda dulu Nanti biar kita tidak lupa Jadi ini S1 Yang warna merah C1 Yang warna abu-abu Kita masukkan Rumah yang susah Kita tarik Tarik Kita masukkan Kita lihat Di bagian Belakangnya Kita coba tarik Pelan-pelan Sebab kita lihat Disini ada posisi Baut 2 Kita paskan ke Baut 2 ini Kita paskan ke lubangnya Sebab kita masukkan Pelan-pelan Dan tarik kabelnya sedikit Sepertinya Oke Pelan-pelan aja Jadi rasa cukup Jadi yang Selanjutnya Yang perlu kita Perhatikan Di Area sini Ini diusahakan Untuk Tidak Seperti ini Kita tarik lagi Kita rapikan Jadi tujuannya Supaya nanti Si rotor ini Tidak Menyentuh bagian Kabel tadi Yang 0 Jadi ini sudah selesai Untuk Pemasangan yang ini Jadi kita Tinggal merakit Kita masukkan Rotornya Tepat yang semula Dan yang terakhir Kita tutup Kita pasang Kembali Mur-mur Dan baut-bautnya Semuanya Kita cek Ini Putaranya Penteng Atau Setelah kita pasang Jadi seret Kita break dulu Karena sudah Azan Untuk penggunaan saklar Jadi Di sini Yang kita gunakan Saklar Mode Seperti ini Jadi Di tengah-tengah ini Ini untuk kiri Untuk kanan Atau sebalik Harus menggunakan Saklar ini Jadi ketika motor itu Sedang berputar Untuk posisi kanan Misalkan putarannya Seandainya Tidak kita Netralkan dulu Artinya motor tidak kita Stop Secara paksa kita Rubah posisinya Dari dia berputar Dari kanan Kemudian langsung Berputar ke kiri Jadi itu resikonya Nanti akan Pengaruh ke Stator atau gulungan Jadi kita gunakan Saklar yang Seperti ini Ini netralk Ini kiri Dan ini kanan Jadi seperti itu Dan kita pilih Yang mempunyai Kaki Atau pin 6 buah Untuk pemasangan kabelnya Yang pertama Kita ambil kabel sejukupnya Ini pendek Jadi untuk Sisi dan sini Kedua-keduanya Kita silang terlebih dahulu Ini posisi pertama Dan Saya usahakan Untuk Memberikan keterangan Yang sejelas mungkin Supaya mudah diikuti Untuk Tabel yang tadi Kita Solder Yang disini Sudah saya berikan Label S1 C1 Dan S2 Dan C2 Jadi untuk Yang S1 Dan S2 Ini Yang di stator Stator 1 Dan stator 2 Yang tadi saya Kita Bahas Kita taruh Di Tengah sini Posisi Tengah Bebas Sebelah kanan Atau sebelah kiri S1 Atau S2 Yang jelas S1 dan S2 Tidak boleh Satu line Satu garis Kita pasang Nah kemudian Untuk C2 Dan C1 Ini kita pasang Di Salah satu Ujung Sebelah sini Atau ujung Sebelah sini Bebas Dan supaya tidak Terlalu Banyak pertimbangan Jadi kita sejajarkan saja S1 Jadi saya taruh C1 nya di sebelah sini C1 S1 dan C1 Dan sisanya Kita taruh Di sebelah sini Sebelahnya Bisa empel Seperti ini Ini C2 Ini S2 Dan ini C1 Dan S1 Dan disini Di cross Disilang Sampai disini Sudah selesai Jadi kita akan mencoba Ini putarannya Nanti akan berputar ke kiri Dan Berputar ke kanan Atau malah Bagal Jadi sebelumnya Kita pasang dulu Karbon brush Atau sikat arang Saya lupa Ini sudah dull Kita bikin line aja Saya akan menggunakan ini Jadi Untuk putarannya Biar pelan Jadi biar keliatan Dia berputarnya ke kiri Dan ke kanan Kalau langsung ke PLN Nanti Sulit untuk melihat Yang tadi ini Koppel power Ini kita pasang disini Jadi Ini karena demo Jadi Saya Begini aja melakukannya Harus berhati-hati Karena Kita Berurusan dengan Distrik Salah-salah Kita pegang Kita bisa keset Terum Kita colok Kesini Kita on Ini posisi off Kita Kesini Saya gak tau Ini bukan ke kiri Atau ke kanan Jadi kita pelan-pelan puternya Ini ke kiri Berarti ini ke kiri Oke teman-teman Jadi Itu saja Video yang bisa saya Berikan ke teman-teman Dan Sudah menjawab Pertanyaan dari si abang Yang bertanya itu Saya lupa namanya Jadi Terima kasih sudah Menonton tayangan saya Semoga bermanfaat Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih